You always give me freedom of love I know Say I'm a sign Gimana ladies? Udah siap belum buat gamesnya? Hmm, sebenernya sih aku kalo diajakin Fania gak pernah siap. Suka menjebak tau gak sih gamenya? Kamu gak siap apalagi kalo aku gak caknain lo. Tapi ketagihkan kan? Mau, Fan? Mau? Kau selalu mau ya sama aku. Kalo kamu selalu takut-takut sama aku. Kan tau gak sih suka gimana gitu gamenya? Ya udah, tunggu ya aku ambil dulu nih. Oke oke oke. Kalo dia udah ngomong aku ambil dulu pasti gak enak perasaannya kan? Enakin aja. Ladies ini dia gamesnya. Namanya Secret Walls. Caranya, jadi aku jelasin dulu ya. Caranya tinggal dikocok. Oh jangan, dikocoknya pake tangan. Emang tadi gak pake tangan? Tadi kan aku goyang dulu. Sekarang kita kocok pake tangan. Abis itu kamu tinggal ambil. Nah nanti diliat nih ladies. Ya. Kira-kira tinggal dijawab atau challenge. Tinggal lakuin. Oh challenge dilakukan gitu ya? Kita boleh milih maksudnya? Gak boleh kan dikocok dulu. Gak, jadi cuma dapet satu nih. Antara kamu harus jawab pernyataan gitu. Atau kamu tinggal challenge. Jadi nanti disuruh lakuin apa gitu loh. Kan? Bener kan? Aku bilang juga apa kan? Kalo dia ngajak main kan? Yaudah deh ayo deh. Kamu harusnya menantang. Kamu kan adrenalin challenge. Oh iya aku tertantang langsung. Kayaknya. Oke dari aku dulu deh. Boleh. Angel jangan ngantuk. Aku nungguin. Ini aku udah gak sabar mau ngapain. Aku kocok dulu. Oke. Nah ini besar-besar sekarang kertasnya. Jadi gampang ya. Kemarin kan kecil banget tuh. Emang kalo setelah dikocok gampang dicembuhkan. Tintur Angel. Oke. Jadi yang aku. Oh ini. Ditikung atau menikung. Hmm. Kalo aku ditikung aja deh. Kenapa? Karena ya kalo misalkan aku ditikung. Berarti kan aku diambil sesuatu yang berharga. Berarti itu bukan yang terbaik buat aku. Sekaligus juga mengetes cowok itu. Apakah dia pantas atau engga buat kamu. Karena yang gak pantas bakal digur sendiri ya Pak. Itu dia. Iya. Salah satunya adalah dengan cara ditikung itu tadi. Wow. Kayak apa ya. Kayak remah-remah yaudah dibuang aja deh. Tapi bikin sekali loh ternyata ya gitu. Wow. Gitu. Yaudah serang Fanny deh. Sekarang giliran aku ya. Wow. Main cepet. Pertanyaannya ganteng banget tapi belum punya kerja. Atau jelek banget tapi kaya raya. Nah loh. Ganteng banget tapi belum punya kerja. Atau jelek banget tapi kaya raya. Nah kamu pilih yang mana ganteng banget tapi gak punya kerja. Waduh aku tuh sangat gak suka sih orang yang gak punya kerja. Oke. Gak ada pilihan sih sebenernya. Jadi aku pilih yang jelek banget tapi kaya raya deh. Serius. Iya. Iya. Nanti mukanya bisa diubah lah ya. Iya. Kaya raya aja. Ibaratnya apa ya. Kamu mubarak kecil kalau dibungkus kado yang eksklusif tetep aja di ganteng. Iya. Bener-bener sih. Daripada ganteng-ganteng tapi ternyata pangguran. Yuk. Oke. Serigiran Angel. Belum. 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 Dipeluk atau memeluk? Hmm. Kamu? Hmm. Aku lebih senang dipeluk. Dipeluk? Ya. Apalagi kalau dari belakang. Oh. Oh. Kenapa ya Pak kalau dari belakang? Kenapa kalau dari belakang? Kenapa nggak dari depan? Iya. Kalau dari depan kan sudah bisa kita tebak kan kedatangannya. Tapi kalau dari belakang tuh surprise gitu. Apalagi kalau pas aku lagi ngikut rambut gitu kan terus dipeluk dari belakang gitu. Karena kamu suka dikasih kejutan yang kecil-kecil gitu ya. Betul. Oke. Kayaknya Angel udah makin seger nih ya. Kembali lagi Angelnya. Aku deg-degan kalau dia ngomong. Entah nggak sih? Oke ladies. Sekarang giliran aku ya. Apalagi aku. Oke Fan. Oke sekarang kita akan satu putaran lagi nih. Oke. Terakhir ya. Sampai habis ya Fan. Challenge nih. Semoga challenge nih. Iya. Kalau bisa challenge aku. Ya aku ngarif ya anaknya. Oh. Masih ini pertanyaan. Diputusin atau mutusin? Kalau aku mendingan diputusin aja. Iya. Ih kenapa sih kamu tadi juga ditikung atau menikung kamu maunya ditikung? Berarti Fania ini orangnya ikhlas ya. Bukan ikhlas. Biar mereka tuh menyesal. Oh. Kalau aku orangnya nggak mau menyesal ya kan. Karena aku selalu lakuin tuh yang. Terbaik. 110% gitu kan. Untuk pasangan aku. Nah jadi biasanya rata-rata mereka menyesal. Minta balikan lagi. Oh iya. Apalagi setelah ngelihat kamu abis fase putus. Lebih sukses lagi ya Fania. Bahwa kamu membuktikan bisa tanpa cowok itu. Nah itu dia. Jadinya kan cowok-cowok apa ya. Laki-laki disana. Aduh aku nyesal banget gitu kan. Mutusin. Coba aja aku nggak mutusin. Biasanya kan mantan selalu lebih cantik ya. Setelah ditinggalkan gitu. Justru gitu ya. Pantes itu dia kenapa Fania itu kalau setiap putusan itu tuh kayaknya nggak pernah ada rasa penyesalan ya Fania. Ternyata waktu hidup kamu gitu. Nggak boleh nyesal gitu ya. Nggak boleh nyesal walet aja. Bener, bener, bener. Setuju, setuju, setuju. Baik. Nempel, nempel. Ih kamu pegang dulu. Tahan ya. Tunggu dulu. Aku emang disuruh nahan terus kok. Ditunggu atau menunggu? Aku lebih suka menunggu. Sama? Menunggu. Iya. Bosan. Menunggu itu bosan? Sebenernya sih bosan sih. Cuman aku tuh orangnya panikan kalau misalkan kerja gitu. Terus gitu aku telat gitu. Wah aku panikannya luar biasa sih. Pantes dia tuh lalu on time. Iya. Orang pertama ini datang. Jadi nggak pernah kecolongan start ya? Iya gitu ya. Menunggu deh. Tiru ini. Tiru kan ekspresi terjelek kamu saat selfie. Nah. Gimana tuh? Dia mah selfie-nya cantik terus. Terus jelek ya sekarang nggak? Nggak gimana sih lady selfie yang jelek tuh. Cia, cia, cia. Sombong. Gimana coba? Gimana coba? Ya tak dulu. Sabar lu. Kenapa? Fenny ini buru-buru. Nggak sabaran kan Fenny? Nggak on time. Buru-buru. Mau nyanya cepet. Kamu ngambil apa sih? Pinjem HP. Cia kan nyempar aku. Ya pinjem. Bentar. Kita lihat yang terjelek. Sejelek-jeleknya Njo. Ini aku tuh paling menghindari banget. Aku begini. Karena double chin. Mungkin kita udah coba. Gimana jakunnya kelihatan. Hahaha. Itu asli sih. Asli-asli. Itu ilfil. Asli. Aduh. Hahaha. Kamu kayak berhati 80 kg. Tauk tauk. Eh cepetan foto biar aku bisa posting. Jadi itu alaip nanti. Nanti jadi wallpaper venue. Coba. Dua lagi jawab. Karena wanita cantik. Tidak takut jelek. Cepetan. Cepetan. Eh wanita gak sabar. Hahaha. Asli lah. Kamu udah. Wanita. Wanita tidak perlu. Eh sekali aja. Kenapa jadi banyak banget ya. Kok kayak kura-kura ninja ya. Gak mau. Masih mau gak kalau aku gini. Ini tuh makin seru tau gak sih. Mau gak sih sekali lagi. Ya udah ya udah. Ketagihan kan. Iya karena waktu kita juga masih ada soalnya. Aduh. Eh. Anda. Anda jangan ide banget. Anda. Kemana-mana. Aku kira. Maaf ya. Makin malam makin panas. Kan angel makin keluar. Asli. Ditin. Emang ngomang ya. Hahaha. Idenya. Suka out of the box nih anak gitu. Tapi fail gitu kan. Ya. Tarik nafas lagi. Oke. Kita mulai lagi ya. Fokus. Fokus. Sekali lagi aja. Sekali lagi. Aku balikin. Udah udah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ide. Udah. Nih. Kemana-mana kan tuh. Ini nempel di sepatu aku tuh. Eh itu bukan. Oke ladies. Challenge gak? Eh. Tadi kan udah. Ini boleh gak sambil minum yuk. Boleh boleh sambil minum. Nih aku dapet nih. Aduh challenge deh sekarang. Tunjukin ekspresi kalo saat kamu diputusin. Kalo aku kan anaknya Wallace gitu kan. Terus. Awalnya misalkan aku kayaknya mau udahan aja dia sama kamu. Kamu jadi cowok. Oke oke. Fania. Sorry banget ya. Aku tuh udah gak bisa lanjut sama kamu. Kamu tolong jangan sedih ya. Karena ini keputusan yang terbaik buat kita. Oh gitu. Oh yaudah. Kalo misalkan itu yang terbaik buat kamu dan buat aku. Ya. Tapi tetep keep contact ya. Kalo ada apa-apa pokoknya kamu tenker aja. Oh gitu doang. Tapi abis itu aku nangis. Pas dia udah pergi aku nangis. Oh tapi kalo di depannya kamu harus berusaha tegar gitu ya. Tapi abis itu aku nangis semingguan abis itu ya udah. Udah kayak. Ya apa ya. Karena kan kita harus move on kan. Kalo misalkan dia aja udah kayak ngebuang kita. Ya udah ngapain kita harus nangisin terus sebulan gitu kan. Tapi rata-rata nih ya biasanya para laki-laki tuh akan ngedeketin kita lagi. Setelah kita happy-happy 3 bulan 6 bulan kemudian. Jamin. Mantan anda pasti menyesal. Ada maksud terselubung dibalik pesan itu. Maksudnya aku yang menyesal. Hahaha. Oke selanjutnya. Ih kan mas ya. Saya ini ngebala tuh kotor kan. Eh wait ngebala itu apa aku gak ngerti. Ih ngebala. Dia ngomong bahasa Sunda dia ngebala tuh kayak acak-acakin tuh padahal di bawah tuh. Tuh apa aja. Itu mah kamu ngebala tuh. Ih ini telur cicat. Eh tapi aku suka lo bala-bala. Apa? Ih. Bakuan. Oh ini bala-bala asmara masih. Udah. Oh iya udah ngeklar-klar. Oh iya udah ngeklar. Iya iya iya. Saya Angel nih terakhir Angel. Yang yang membantu ini. Oh biar gak niup ya. Hahaha. Ayo. Hahaha. Ayo niupan. Eits. 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 Biar ini apa namanya biar lebih sulit gitu. Satu-satu aja. Iya orang sisa itu doang. Eits. Eits. Ditiup lagi. Hahaha. Emang kenapa sih ganti apa? Ya kenapa sih aku gak challenge. Oh. Emang kenapa? Cabi atau kekar? Hmm. Laki-laki cabi atau kekar gitu ya. Oh laki-laki. Iya. Oke. Iya iya laki-laki atuh. Aku kira untuk kamu. Oke oke. Apa? Cabi atau kekar? Eh aku tau pasti jawabannya cabi. Kenapa? Karena beberapa vote yang kamu tunjukin cabi. Beberapa? Jadi ada banyak pria yang ditunjukin Angel tuh cabi gitu Van. Iya tipenya dia. Iya gak sih gak? Iya. Betul? Eh bener. Iya. Kenapa? Hmm karena cabi tuh lebih ini ya. Unya ngebel. Unya ngebel. Oke 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 oke. Uduh aduh aduh aduh. Gumus. Gemus gitu ya. Anak tau cuci. Anak tau cuci. Emang aku cabi ya. Cia langsung gitu. Langsung sedih gitu. Emang gitu. Emang kamu gak suka cowok kekar? Kalo kekar tuh kayak apa ya maksudnya tulang pipinya tuh kan terlalu jadi banget gitu. Terus gitu ya. Tapi gimana kan kamu suka nih dipeluk dari belakang. Atau sama cowok yang cabi kan perutnya juga pasti cabi. Ntar gak nyampe gitu. Belum gimana. Aku cabi tapi perutku rata nih. Berkat olahraga yang aku lakukan tips dari kamu Fania. Oh bener 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 bener. 400 banget aja. Nomor 4 lagi. Tapi tunggu dulu dong kalian kalo mau ngasih tips jangan hari ini. Karena hari ini saatnya kita istirahat nih. Oh iya. Udah malam udah jam 12. Iya. Kita harus pamit. Kan pasti pada capek kan. Abis main games ini menguras. Laga gitu. Eh tapi kita mumpuh-mumpuh lagi kapan ya? Jam berapa tuh? Kasih tau nih Fania. Jangan tolak. Sabtu. Minggu. Jam. Sebelas malam. Tuh ladies juga di rumah jangan lupa di note di HPnya. HP sendiri. Ingat ya. Aku janji dia pokoknya selanjutnya aku gak bakalan telat lagi. Aku juga udah tau kan tadi tips untuk ngeganti ban mobil kayak gimana. Aku yakin aku pasti akan on time. Oke 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 oke. Pokoknya kita bakalan ketemu lagi di rahasia perempuan. Laki-laki di luarang nonton. Jangan. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton